Hai jadi disini kalau lihat ya tadi si siapa Amumu ditemenin sama Ahri bro eh iya 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 ini kameranya tiba-tiba dibalik ini anjir emang secara penguasaan lain antara Z sama Oriana memang menang Oriana antara semua champion sih gua rasa Oriana nomor satu untuk di midline ya karena pernah lu lihat skill satunya tuh rese banget oke pokenya itu resebat sumpah nggak apa-apa santai aja santai aja yang penting lu dapat les hit dari kripnya bro kalem aja jazz ngomong-ngomong udah full belum sih Oh belum full anjir Nah ya enggak ada bedaannya anjir sama aja emang dari sorongnya agak kaburah manjir santai aja santai gila dicicil emang Oriana tuh champion bangset untuk awal-awal di sini juga masih Nami dan coba jinx wah Z nya ketekan banget tapi sebenarnya kalau dengan cara seperti ini ya jadi sih apa Z no limit kita main tower kalau tiba-tiba Mumu masuk ini si Oriana mati cuy tapi dijagain tuh sama lesin lu lihat ya lesinnya mau ribut sama Mumu tuh lihat tuh di atas hati hati hati-hati uh kalah level juga anjir gila dipres banget Z no limit Hai nih siapa sini musuh Wong Amumu hati-hati Amumu dilanpros hati-hati masih pukul-pukul biasa ya masih farming santu ini harusnya bulbasur harus didapetin nih karena visi itu penting banget loh Apalagi di bagian sungai kayak gini jadi dari mid mau ke Dragon atau dari mid ke baron tuh nggak kelihatan musuh dan menambahkan movement speed lu bro disini jadi V gaming dari melpit ganti sama ahri bro lihat ya santai aja lu kalau main hari udah poke poke aja sama kayak si siapa namanya Oriana santai aja santai kalau bisa skill 1 lu pas kena di ujung karena skill 1 dari ahri itu pasifnya waktu yang balik yaitu tru di match bro jadi kalau bisa pas kena ujung jadi kena ke sono sebaliknya lagi kena lagi kena camp ya kena terus hati-hati 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 santai oke oke sip balik aja lesin hati-hati os jangan mundur di tower biarin di tower ah mati Oh nice nice versus ml1 versus satu it's oke it's oke broy nggak bawa V gaming lu keren atau kalau kita lihat disini pergerakan dari dilanpros semenjak yang pertandingan pertama tadi ya untuk sekolah Vietnam tuh belum kelihatan anjir belum kerasa dan disini Z no limit juga pergerakannya ketahan banget anjir wajz wajz masa gue harus manggil botak lagi sih biar lo jago hahaha please menang please please gua percaya sama Indonesia gua percaya gua percaya Indonesia lagi ngepur asal jangan ngepur sampai kalah di sini gogogoy juga masih mencari momentum kalau gue lihat di sini ya gogogoy juga kurang agresif sih dia lebih ke arah defense dan main tower santai aja santai kunci dari ahli itu di charmnya hati-hati Akali kemit hati-hati ini V gaming waring pentung ya hati-hati loh ini Z nya bisa ke ini ke geng anjir akalinya balik lagi akali balik lagi cuma bangsat leni Oriana nih dari tadi harusnya kalau ada kesempatan kayak gini Oriana digeng harusnya karena dia udah majunya udah upset banget deket sama tower Indonesia kalau dia digeng sekali aja dan gading follow up Oriana maksudnya gak ada yang bantuin Oriana mati nih Oriana dan lu lihat di sini mancing pakai Dragon nih lihat ya Apakah mau Dragon gua rasa sih enggak dia cuma mancing-mancing doang gua rasa diward aja dulu diward dulu hati-hati hati-hati hati hati-hati ah follow up kurang kamu punya sendirian oke 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 boleh nice banget nice banget nice banget dapetin objektif satu awas awas itu siapa sih nih datang tiba-tiba anjir Wah parah banget akalinya rusuh anjir Wah nggak jadi kok bisa ya akali dibawah lho harusnya kok bisa kesitu lu jauh banget loh gila gara-gara kali jadi berubah loh alurnya tadi udah menang 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 taiklah Hai hati-hati hati hati-hati wah musuhnya mengambil herat pula kalau dua objektif kalah broy broy ah lalala 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 lalu gila lesin emang bangsat loh gila emang skill satunya sih lesin tuh kampret loh dia bisa kayak membuang skill satunya tuh buat ke arah bahwa atau monster loh wah wah pilih rem jadi empat versus empat kalah objektif Wah parah sih please please Indonesia menang please nih akalinya bangsat banget loh dari tadi lho halo Milona hahaha cantik banget sih loh tapi bahasanya bahasa Vietnam sih ngambil udah Neko ya sih via gaming nih ngambil sepatu dulu dia kalau gua sih ngambil ini dulu udah Neko gua kalau tadi nanggung soalnya kalau sepatu ini juga dia tadi Nggak ada yang bantuin mid lho nggak ada yang bantuin mid dari tadi padahal sebenarnya kesempatan emas nih waktu Oriana ini udah offset beberapa kali soalnya nggak dapet pula dari tadi si Dragon Line sama si Baron line tuh nggak nggak muter-muter anjir wah memang kalau secara gameplay sih kalah kayak akalinya kalah sama Ahri Dragon lainnya seimbang sih midnya kalah dan ini akhirnya jagain sendirian pula ditendang sama lesin sama ini habis C hahaha ada telepon kenapa nggak diblokir anjir loh kalau udah Neko lu udah nyala lagi terlihat seludah Neko dulu baru sepatu tanggung kalau sepatu soalnya loh ada apa itu eh siapa sih mati nggak jelas anjir ini di refresh ya dibuni mundurin ya rewindnya wah iya 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 aduh offset sigulnya offset nuker satu support sama satu ADC anjir rugi sebenarnya ini yang menguasai mapnya menggara-gara lesin sih di muter-muter jadi posisi dini di mana-mana dan lihat lesinnya berhasil ngambil objektif lagi anjir lah sorry bro ya gua agak kering anjir dia tadi dari pagi awas di geng mel si bliskreng sama ini awas di geng awas dukungan pasti karasono awas hati-hati lesin sama itu tuh hati-hati tuh itu ke atas dong mapnya tolol nih spektator ini diincir lagi sih asnya nih mati kalau gua pribadi tadi waktu dua tadi waktu pengen ngepusturet ya dan kalau lu lihat tadi siang kamu bukan berhadapan sama si lesin dan ini kalau gue sih balik sih balik dulu harusnya kalau kayak gini otomatis pasti ke geng yakin apalagi lesin lu tahu sendiri tendangannya bangsat loh 75 secara beda kelemah cuma beda dua tapi secara gameplay secara gold secara objektif kalah semua lho dan itu apalagi 18 plus sabar aja sabar aja sabar bulik satu-satu ini mape gelap banget sih jati Z baron yang ada yang mau ngeward di situ susah sih kalau kuart bisa jadi musuhnya udah sedia apa standby di blubaf Hai daya mulai dicicil-cicil barunya enggak jadi balik soalnya sih lesinnya tuh balik awas awas kalau energi siakali penuh mending apalagi duit dia udah lebih tinggi mending jangan diwarin lah ya hati hati lho wah wah ada apa sama Z nya dapat Z no limit ada apa pusing juga dia tuh ah men men follow up-nya kurang nih kalah baron pula waduh kena ulti bola sama oriananya aduh aduh itu kenapa lagi tuh turetnya hancur lagi nilai sini memegang kendali banget anjir oh my god kalau nggak salah masih ada saat pertandingan lagi ya sampai 30 atau 52 atau berapa kayaknya masih ada satu lagi seinget gua tapi ya gempor juga menurut gua anjir taik lah ayo please tahan ah lalah pilih pilih kenapa cewek selalu begitu ya hahaha oke bro dan ini adalah hasilnya pertandingannya dan mendapatkan MVP si Dilan Prost adece nya keculik mulu sih masalahnya awal-awal padahal udah bagus loh dapet Dragon cuma tiba-tiba siakalinya muncul coba kalau dipentung sama via gaming mungkin agak beda kali alurnya oke dah bro itu aja dari gua thank you so much pokoknya buat lu semua tetep stay safe and roy and gaming sampai keивалin po 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 po